selamat menikmati kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yang itu membuat logo dengan huruf D jadi ini bisa jadi inspirasi teman-teman untuk membuat logo dengan huruf D dan langsung saja kita masuk di Adobe Illustrator nah teman-teman ini adalah salah satu desain logo yang telah saya bikin dan ini sudah di-approve di logo Chrome seperti biasa kita mencari inspirasi dari sebuah huruf hurufnya adalah huruf D maka dari sini saya membuat sebuah huruf menggunakan line garis seperti ini pakai pen tools dari pen tool ini kita bikin teman-teman kita klik saja seperti ini apa namanya kita mencoba ya membuat dari pen tool itu sebentuk dasarnya adalah huruf D sehingga saya membuat seperti ini teman-teman ya awalnya memang saya bikin seperti ini teman-teman saya klik dulu dari sini kemudian saya klik seperti ini kemudian saya bentuk huruf D dulu untuk apa namanya untuk kita coba ya improvisasi untuk memodifikasi juga huruf ini sehingga nanti membentuk satu apa namanya satu simbol yang menarik gitu ya nah akhirnya apakah huruf D itu monoton seperti ini maka saya coba membuat yang lebih unik ya dengan seperti ini kemudian saya gabung dengan huruf A ya seperti ini teman-teman ya nah ini teman-teman bisa contoh konsep apa namanya visualnya sehingga dengan huruf apapun bukan hanya huruf D ya itu bisa dipakai seperti kebetulan saya aplikasikan juga untuk saya tambahkan juga satu bentuk yaitu huruf A ini ya untuk menghilangkan ruang kosong juga dan memang ini membentuk apa namanya huruf A ya dikitika A dan juga karena memang konsepnya itu adalah gorila bentuk gorila itu sehingga harus ada bagian-bagian yang memang membentuk struktur tubuhnya tapi tidak jelas tidak pasti gitu ya seperti yang sudah kita bahas di logo-logo sebelumnya seperti ini nah ini kan sebenarnya untuk kakinya ya kaki saat dia melangkah gitu ya nah terus gitu ini lalu ya kemudian diupayakan sejajar ya teman-teman kemudian kalau memang ini terlalu tebal kita bisa perbesar ya perbesar gini sehingga garisnya itu tidak tidak ini ya tidak terlalu tebal ya itu ya nah diukurannya kita besarkan seperti ini kemudian kita atur poinnya sampai sejajar semua garis sehingga tidak terlihat terlalu renggang dengan garis yang lain ya nah oke teman-teman setelah membentuk seperti ini saya kemudian kita ini ya kita tentukan bagian-bagian yang memang harus dibikin lengkung teman-teman ya nah sebagai contoh ini ya ini saya bikin lengkung kemudian ini juga saya bikin lengkung kemudian di sini juga untuk menunjukkan bahwa ini bukan satu apa nama desain yang terlalu kaku gitu ya nah kemudian dari sini kemudian kalau sudah seperti ini kemudian kita convert menjadi curve ya seperti kalau di Corel Draw itu tinggal control key gitu ya tapi kalau di Illustrator kita klik aja ya di sini kemudian kita pilih objek kemudian kita expand ini terus kita pilih stroke ya bukan fillnya kita hilangkan kita akan membentuk seperti ini dari sini kita bisa lengkungkan ya bagian tertentu ya seperti ini ya yang di sini kita lengkungkan seperti ini ya oke oke ini sudah selesai berikutnya adalah menambah kepala dari Gorilla nya ya menambah kepala dari Gorilla nya teman-teman bisa pakai dengan konsep apapun bahkan seperti ini saya bikin ada rambutnya gitu ya saya terinspirasi dengan Gorilla yang ada di film Sing gitu ya sehingga seperti ini nah setelah itu kita tambahkan berapa ini ya kalau saya kemarin saya tambahkan seperti bayangan sehingga untuk 3D nah hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya ini adalah Gorilla yang saya bikin dari D A D dan A di sini ada 2 oke teman-teman untuk huruf desain pertama yaitu huruf D dengan Gorilla dengan konsep simbol Gorilla selanjutnya adalah D dengan konsep menambahkan bentuk kepala apa namanya kepala ini ya telang gitu ya nah ini huruf D sama seperti tadi saya mencoba membuat sebuah huruf ya yang dimana huruf tersebut ini ya D nya ini ya sebuah huruf yang dimana huruf tersebut tidak monoton ya seperti huruf D tapi ini agak monoton kemudian saya potong yang di sini poin poin yang keberapa ini ya yang nomor 2 dari belakang ya awalnya kan seperti ini teman-teman ya nah kemudian seperti ini kemudian saya potong nah sekarang ini mungkin masih monoton teman-teman ya saya hanya mencoba membuat seperti ini ya ya ini saya hilangkan ya nah saya hilangkan ininya poinnya nah seperti ini kemudian saya tentukan bentuk ini saya naikkan ke atas ya seperti ini ini masih terlihat huruf D teman-teman ya kalau kita perhatikan dengan seksama itu huruf D kemudian saya mencoba menambahkan satu obyek ya dimana itu menambahkan apa namanya ini huruf ya menambahkan satu huruf yaitu R gitu ya kenapa kok R ya memang konsep saya waktu itu DR gitu ya biar lebih unik gitu ya dokter gitu maksud saya waktu itu oke seperti ini ya tapi ini ini apa namanya untuk informasi saja kadang kita juga ngeblank ya teman-teman saya juga ngeblank waktu saya bikin DR ini saya tidak melihat satu satu apa namanya satu obyek yang itu bisa dimasukkan di dalam logo ini ya enggak saya tidak menemukan obyek apa yang bisa saya masukkan di dalam logo ini sehingga saya mencoba untuk ini apa namanya improvisasi ini ya bahwa disini dimana di ada ruang kosong yang agak lebar ya agak lebar yaitu di huruf D nya ini ya jadi saya memang ada menurut saya ada ruang kosong yang lumayan besar ya di huruf D ini sehingga saya mencoba untuk apa namanya memasukkan satu obyek obyeknya itu adalah apapun tapi saya waktu melihat disini bentuknya ini pernah saya membuat logo itu membuat logo lelang sehingga saya kepikiran bahwa di dalamnya di dalamnya dikasih satu simbol atau satu siluet gitu ya yaitu bentuk ewan yaitu lelang hanya kepalanya saja akhirnya saya bikin nah dari sini saya perhalus ya saya perhalus seperti yang sebelumnya ya nah dari sini saya perhalus dengan huruf disini ya nah seperti itu kalau yang ini tidak saya perhalus melalui ini teman-teman ya oh iya saya perhalus pakai ini ya tapi kecil kecil saja karena jangan sampai membentuk sudut nah ini sudut lengkung di sebelah sini karena saya ingin ada patahan disini itu apa namanya masih ada gitu ya waktu itu ya tapi saya coba untuk berubah berubahnya lagi sehingga ini di hasil akhirnya itu adalah semuanya saya lengkungkan ya teman-teman ya untuk menambah apa namanya ini ya karena memang kalau apa namanya kalau saya memaksakan bentuk elang itu dipatahannya itu jadinya kurang kurang tepat ya sehingga saya lengkungkan semua termasuk di sebelah sini oke ini saya lengkungkan semuanya agar terlihat menjadi satu bahkan ini teman-teman ya bahkan yang di dalam ini saya lengkungkan lagi itu karena untuk membentuk garis lengkung kepalanya dan paruhnya itu ya sehingga ada bayangan atau apa namanya ruang kosong yang saya bikin itu tetap terbentuk elang gitu ya sehingga berikutnya setelah saya ini saya convert ya objek ini kita expand nah ini setelah itu saya tambahkan satu desain ya ini ini terpisah teman-teman ya ini terpisah saya bikin seperti ini kemudian saya masukkan mengikuti apa yang sesuai dengan garis apa ruang kosong yang ada di dalam huruf D ini ya dan hasilnya seperti ini hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya saya tetap menggunakan style yang sama yaitu dengan beri bayangan pada beberapa garis ya sehingga disitu terlihat seakan-akan dia menumpuk ya itu seperti tiga dimensi tapi sederhana itu itu teman-teman ya nah seperti ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari dua logo ini ya logo yang pertama ya yaitu Gorilla ini saya tidak memanfaatkan ruang kosong untuk membentuk simbol ya tapi saya benar-benar membuat simbol tersebut menjadi logo ya sedangkan yang kedua ini adalah saya memanfaatkan ruang kosong untuk sebagai simbol dan ini R-nya itu juga saya mencoba memanfaatkan ruang kosong tersebut sehingga disini secara kasat mata terlihat bahwa ini adalah huruf D dan huruf R mungkin D-nya ini agak sedikit penuh ya tapi tidak apa-apa ini untuk menunjukkan bahwa dimana huruf tadi huruf D itu logo ini ya logo ini mempunyai dua konsep yaitu huruf dengan susunan yang modern dan juga ada satu simbol yang itu bisa dipakai untuk bisnis apapun oke disini jadi ada dua yang disini gorilla yang itu memanfaatkan yang langsung simbolnya dan yang ini adalah memanfaatkan ruang kosong dan keduanya ini sudah sudah di approve teman-teman ini seperti ini teman-teman ini yang gorilla tadi dan yang kedua ini adalah yang elang tadi ya nah seperti itu teman-teman begitulah teman-teman bagaimana saya membuat satu logo ya dimana logo tadi memang saya letakkan ya saya konsep ya yaitu dengan menggunakan dua huruf huruf D jadi dua huruf D tadi yang pertama gorilla itu dengan huruf A D A kemudian yang kedua yaitu huruf apa namanya huruf D dan huruf R sehingga keduanya saya bentuk menjadi satu simbol yang pertama simbol itu menggunakan hewan gorilla dan yang kedua adalah menggunakan hewan elang gitu ya yang pertama saya memanfaatkan apa namanya bentuk dari logo secara keseluruhan yang kedua saya memanfaatkan ruang kosong yang ada di dalam huruf D dan ini keduanya ya mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk membuat logo jadi huruf D bisa dipakai logo dan bisa jadi nanti ada pelanggan yang memang mempunyai sebuah perusahaan dengan brand yang diawali dengan huruf D gitu ya loh tadi kan ada A dan R ya kadang itu juga gak kepakai gitu ya jadi itu kadang gak terpakai untuk sebuah logo sehingga kadang huruf D itu yang bisa digunakan untuk brandnya oke teman-teman seperti itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman agar lebih kreatif lagi untuk membangun membuat sebuah logo dan bisa dijual di logo brown oke teman-teman terima kasih telah menyaksikan video tutorial ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman di sana dalam kondisi sehat mendapatkan risiko yang barokat dan senantiasa dalam kondisi yang berbahagia oke dari kami Yanto Desen kami ucapkan terima kasih dan salam dari kami Yanto Desen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton